Intro Sapaan Gembala Kamis 26 Maret 2020 Tema kita Compassion bagian 2 Dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan yang ke-15 Umat yang terkasih situasi pada saat ini semakin tidak menentu Harga dolar naik begitu tinggi Beberapa bahan makanan mulai langka beredar di pasar tradisional ataupun pasar modern Situasi yang tidak diharapkan ini menimpa banyak kalangan dari berbagai sektoral Salah satu yang terkena dampaknya adalah para pekerja lepas Seperti tukang ojek online, penjual dagangan keliling, tukang sayur, warung makanan Penjual makanan di kantin sekolah dan lain-lain Pada saat kebijakan stay at home ini berlaku Maka pemasukan mereka akan semakin berkurang Dan mereka juga kesulitan untuk menafkahi keluarga mereka Lalu apa yang bisa gereja atau komunitas orang percaya dapat lakukan? Umat yang terkasih lem Yesus Kristus di dalam 2 Korintus ini Paulus memberikan sebuah nasihat Agar orang-orang Korintus melakukan tindakan peduli kepada sesama Yaitu membantu kebutuhan orang-orang Kudus di Yerusalem dan Judea Seperti yang dilakukan oleh teladan baik dari jemaat-jemaat di Makedonia Bapak dan Ibu bisa membacanya di ayatnya yang pertama Orang-orang Makedonia walaupun dalam keadaan sulit dan bersusah hati Namun mereka bisa membantu dan menolong orang-orang lain Orang-orang Kristen di daerah itu memiliki pengalaman yang buruk Di mana mereka jatuh miskin Namun ada perbedaannya Karena mereka memiliki sukacita yang melimpah di tengah penderitaan Mereka kaya dalam kemurahan Dan mereka memberi dari milik mereka yang sedikit Dengan percaya bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan mereka Dan mencukupi kekurangan mereka Paulus menginginkan itu terjadi Agar sebuah keseimbangan Terjadi di tengah kesulitan Yang terjadi pada saat itu Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian Maka hendaklah sekarang ini Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu Supaya ada keseimbangan Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus Pada renungan kali ini Saya mengajak kita sebagai komunitas gereja Harus melakukan sesuatu Doing something Di dalam keadaan seperti ini Kita yang mempunyai kelebihan Diberikan kesempatan untuk menjaga keseimbangan Yaitu dengan membantu orang yang berkekurangan Apa yang bisa kita lakukan? Secara individu kita bisa membantu orang lain Yang terdampak dari situasi ini Misalkan pada saat kita memesan ojek online Kita bisa memberikan tips lebih untuk mereka Ataupun kita bisa ikut terlibat dalam kegiatan Contohnya adalah kegiatan gong atau gotong royong Dimana mereka bersama-sama berusaha untuk melawan COVID-19 ini Akan tetapi tidak cukup berhenti dalam individu saja Karena yang namanya individu pasti kekuatannya terbatas Oleh karena itu gerakan sekarang harus dilakukan bersama-sama Umat yang terkasih oleh Yesus Kristus Kita sekarang harus bergerak bersama-sama Dalam membantu sesama kita Yang terdampak dari pandemi ini Kita bisa saja Menggerakkan Orang-orang di lingkungan sekitar kita Lingkungan perumahan kita Untuk membantu keadaan ekonominya yang susah Atau jika pada saat keadaan makin sulit Bahan makanan sulit untuk didapat Kita bisa berbagi satu dengan yang lain Membuat dapur bersama Tentu dengan mengikuti physical distancing tentunya Ada banyak hal dimana kita secara kreatif Bisa melakukan sesuatu secara komunal Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Marilah kita mencontoh jemaat di maki dunia Walaupun dalam kesulitan Tetapi dalam keadaan bersama-sama Mereka bisa membantu yang lain Tuhan memberkati kita Ingat Stay at home Physical distancing Ini bukan liburan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati